Oke, balik lagi di channel Crush 2 ID, bareng gue Adi Harjo Kusuma. Hari ini kita mau bahas Mazda Bianti. Sedikit sejarahnya, Mazda Bianti pertama kali keluar di Indonesia itu tahun 2012. Sampai terakhir di 2018, Mazda Bianti mengeluarkan generasi ketiganya yang ada di samping gue sekarang. Yang artinya, dibalik kampesin ini, ada mesin 2000cc, 4 silinder DOHC, Sky Active, yang mempunyai tenaga hingga 144 HP, dan mempunyai torsi hingga 184 Nm. Dan semua tenaga tadi diseluruhkan ke 4 rodanya melalui transmisi otomatik. Permasalahannya guys, Mazda Bianti ini udah diskontinue, udah gak dilanjutkan lagi oleh Mazda yang masuk ke Indonesia. Gue sendiri gak ngerti kenapa ya, karena menurut gue Mazda Bianti ini bener-bener nyaman banget, bahkan keluarga gue juga lumayan lama untuk menggunakan mobil ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian setuju gak sih buat Mazda Bianti ini untuk dilanjutkan lagi di Indonesia? Sub indo by broth3rmax Mulai aja dari eksteriarnya ya guys. Seperti kayak dilihat di mukanya ini, menurut gue pribadi, it never gets old. Ini tetep kelihatan kayak masih baru-baru aja. Padahal mobil ini bisa dibilang gak terlalu baru ya. Bisa dilihat juga dari headlampsnya sendiri. Headlampsnya ini udah pake, dia masih pake bohlam tapi udah projector, of course. Tidak ada yang bilang banyak about front of the car, tapi menurut gue mobil ini never gets old. Yaitu apa, tampilannya tetep muda terus gitu. Gak kelihatan kayak udah lumayan tua mobilnya. So it's a good thing ya. Oke, sekarang kita mulai langsung di velg aja. Velgnya ini pake ring 16, pake ban 1260. Ya, saya rasa ini cukup standar untuk pemakaian daily use ya tentu untuk kenyamanan comfort orang yang di dalam. Kalau buat gue untuk mobil seperti ini, gue lebih consider atau mentingkan kenyamanan di dalam ketimbang loop di luar. Buat gue pribadi. Di sini juga untuk spionnya dia udah rectangle ya. Jadi dia udah dari dalam ya. Misalnya dikunci, dia langsung ngelipat sendiri gitu. Dan pintu di sininya dia udah elektrik. Jadi menurut gue, it's very convenient ya untuk mobil ini ya. Alright, sekarang kita ada at the rear of the car ya di belakangnya. Seperti biasa kita akan lihat bagian desainnya. Gue to be honest, gue suka banget sama desain lampunya ya. Apalagi desain lampunya ini seolah dia nyambung dari ujung ke ujung sampai tengahnya ini juga keliatan transparent. Dan ini untuk bagian transparentnya ini, ini cuman ini ya. Buat lampu rearnya aja di sini. Dan lampunya itu, mouse of it ada di sini. Dia masih pake bohlam. Dan gue suka dengan desain ini. Gue berharap banget, coba kalau ini nyala. Mungkin kalau ini nyala keren ya. Tapi sayangnya ini cuman kayak reflektor aja gitu. Udah ada defogernya ya. Udah ada sensernya dan yang pasti udah ada kameranya. Jadi gue rasa itu semua udah cukup banget untuk sebuah mobil MPV yang kayak gini. Yang panjang. Yang kemungkinan membutuhkan lebih orang untuk naik ke belakang. Itu kamera itu sangat terbuka. Alright guys, I think it's more than enough ya. Let's go inside the cabin. Let's go. Alright guys, sekarang ini kita udah ada inside the cabin of the car ya. Sekarang kita lihat di sini. To be honest nih ya, dari posisi duduk nih gue seneng banget. Apalagi ini dengan view-nya ya. Dia ini punya dashboard ini agak sedikit low. Ini memberikan kesan untuk yang drive itu agak relax gitu loh. Lebih kayak santai aja seperti yang kayak lu lihat dari sekarang ya. Dari posisi duduk gue. Well, udah apa-apa dulu. Kita langsung ngomongin aja dulu bagian interiornya ini. Warnanya two tone ya. Kebeneran di sini. Warnanya cerah nih. Warna beach gini. Kemudian dipadu sama warna hitam. Di sini, seperti yang tadi gue bilang, gue seneng banget sama bagian dashboardnya yang landa ya. Jadi ini, seperti yang gue bilang juga tadi, ini memberikan posisi driving yang bener-bener relax banget gitu. Mulai dari steeringnya aja, ini udah yield steering and udah telescopic juga. Ini dibutuhin banget nih, lihat telescopicnya. Jadi memberikan drivingnya lebih, posisinya lebih enak aja gitu. Bisa memberikan yang lebih nyaman, lebih relax gitu. Di sini udah ada pedal shiftnya. Di sini seperti biasa udah ada volume untuk radio access. Dan untuk bagian dashboardnya sendiri di sini simple. Gak terlalu banyak macem-macem juga. Di sini cuma AC. Kemudian di sini adalah personalnya. Untuk kontrolnya dia di sini. Yang speedometernya semua udah di sini. Very simple. Lampu di sini udah ada dua. Dan di sini dia ada storage nih guys. Storage-nya agak sedikit lucu sih untuk kebagian drivernya. Dia cuma kayak slot gitu. Di sini juga ada. Dan di sini juga ada konsol ya, buat kita buka. Dan ini gue senengnya nih. Yang gue bilang ya, kalau setiap kali konsol-konsol gini, dia memberikan touch yang ada sedikit kayak pegasnya. Jadi dia gak ceplak-ceplak gitu. Dia agak sedikit kayak ada pegasnya. Menurut gue ini simple touch, but it's very nice. Nice touch kalau menurut gue. Dan bangkunya, ya dia masih semuanya masih manual ya. Belum elektrik. Seperti biasa kita bakalan cek second row dan third row. Let's move along. Seperti yang kita lihat ya di second row. Ya, ternyata masih nyaman ya. Pintunya udah elektrik ya. Terus untuk bangku tengahnya ini juga, bilang ya apa, buat VIP-nya ya istilahnya ya. Ini menurut gue udah sangat nyaman ya. Apalagi ini bangkunya ini juga fungsinya macam-macam nih. Dia bisa geser maju-mundur ya. Kayak misalnya seperti ini. Ini maju-mundur ya seperti biasa. Dan seperti kalian lihat juga, dia bentuk bangkunya ini. Dia memberikan lekukan. Kita memudahkan untuk kaki orangnya itu gak terbentur. Terus ini di sini, bangkunya selain bisa geser, dia juga bisa ke kanan-kiri gini nih guys. Jadi bangkunya ini sebenarnya dia bisa nyatu. Tuh, kayak gini. Tapi dia juga bisa jadi kayak captain seat, dipisah. Untuk AC, dia modalnya bukan yang bar, tapi dia yang ada di bagian setiap passenger. seat ya, kayak misalnya di tengah di sini ada. Kemudian di belakangnya juga ada AC juga nih guys, di setiap kanan-kirinya. Jadi AC-nya itu kebagi rata. Untuk kontrolernya, dia ada di bagian sini ya guys. Ada satu, dua, dan tiga. Jadi menurut gue, AC-nya itu kebagi rata. Nah setelah ini, kita bakalan duduk ke bagian belakang untuk ngeliat bagaimana posisi di bagian belakang. Alright guys, let's go. Alright guys, sekarang ini udah di bagian ketiganya. Dan what do you know ya, ternyata bagian third row-nya ini masih gede banget. Nah ini, of course ya, ini yang gue bilang tadi. Untuk mobil ini, selain kenyamanan, tentu passenger-nya yang banyak ya. Yang bisa banget banyak. Ini di sini, tadi posisi gue duduk yang udah nyantai banget. Dengkul juga gak kena sama sekali. Di belakang, seperti biasa tinggi 179-180, kurang lebih kaki dengkulnya ini masih, kalau duduknya agak tegak, dia masih ada space ya. Biar pun agak rebaan dikit, dia masih agak sender dikit. Kena sih, tapi masih jauh lebih nyaman. Dan di sini, untuk maju-mundurin ada tuas di sini ya guys. Ini untuk maju-mundurin kayak gini. Jadi, untuk access keluar itu, kita gak perlu mencari rogo-rogo, tapi cukup menarik yang merah ini. Dan untuk bagian belakangnya, tadi gue sedikit bingung, gue mencari tuas, ternyata itu dia adanya modelnya tali. Jadi, untuk maju-mundurin ini, kayak gini ya. Dia ini pakai tali, nih di bagian sini. Talinya kecil gitu. Ya, gue berharap sebenarnya masih pakainya tuas ya, biar lebih bagus gitu. Tapi, gak apa-apalah. Masih cukupin, more than enough. Headrest-nya ada tiga ya. Tapi, menurut gue pribadi, kalau untuk bertiga sih, mungkin agak muat, tapi mungkin untuk bagian shoulder kita kan kena-kenaan ya. Kalau yang badannya gede-gede. Tapi, kalau yang badannya kecil, bertiga masih muat. Dan ini gue senangnya, dia untuk bakunya ini, dia datar. Jadi, dia untuk duduk di tengah tuh, gak terasa kayak ke depan gitu. Dia tetap sama posisinya sejajar dengan yang kanan-kiri. Jadi, untuk bertiga, ini masih sangat nyaman. Tentu ini juga sama halnya sama bangku depan ya. Karena tadi bangku depannya bisa geser gini. Jadi, ini kalau ditempel gini, tentu untuk bertiga masih sangat nyaman gitu. Jadi, ini benar-benar mobil yang, I think, buat passenger ya. Untuk penumpang yang banyak atau family gitu. Ini pasti akan asik banget mobilnya. Nah, headrest dia ada tiga seperti biasa. Tentu, dengan posisi seperti ini, kita bakal lihat, cek bagasinya. Tentu, pasti bagasinya dengan posisi seperti ini pasti gak akan terlalu banyak ya. Kecuali kalau mobil ini ditekuk ya. Bangkunya ditekuk. Well, let's check it out. Kita lihat bagian bagasinya ya, guys. Nah, ternyata kita tadi dengan posisi gue yang seperti tadi ya, udah di belakang ya, tanpa di baju ngundurin. Ternyata di sini nih, karena bentuk bangkunya dia agak, apa ya, menukik gini ya. Kayak nge-curve ke dalam gitu, melengkung ke dalam. Ternyata di sini masih ada space yang lumayan. Jadi, ini kalau bawa medium luggage atau yang small luggage, ini masih cukup ya. Tapi, tentu pasti seperti biasa kalau kita tekuk ini, ya, bentuk bekan lebih muat banyak. Dan di sini pun, dia modelnya pakai tali ya, guys. Jadi, dia model tali, ditarik gini, dan kayak gini. Nah, untuk majuin bangku depannya, di sini dia ada tuas, ini untuk majuin kayak seperti ini. Nah, gitu guys. Jadi, ini untuk space lebih lagi. Atau, saya rasa dengan begini saja, biarpun bangku sebelah paling belakang, dia masih cukup ya. Dan saya dibilang mobil ini cukup luas. Alright, guys. So, what do you guys think about this Mazda Vianti ya? 2018 dengan harga kurang lebih 200 jutaan ya. Tadi kita ada lihat eksteriurnya, interiurnya, dan fitur-fitur yang menurut gue... Lumayan melimpah ya, memberikan kenyamanan untuk ownersnya, terutama drivers or passengersnya ya. Ini memberikan mobil ini biarpun, it's a family car, or bisa dibilang MPV car ya. Lompi LF. Menurut gue, mobil ini memberikan kenyamanan yang lumayan plus. So, what do you guys think? All are with you. My name is Lodi Zila. Home Cars ID. Back to you guys. Simpsum.